Halo guys, welcome back to my channel, semoga jiviris Jadi video kali ini, gue bakal bahas Kenalpot Daytona GP Tapper Untuk semi-an 150 Nah, untuk kenalpot Daytona ini ada 2 tipe Untuk yang short dan untuk yang panjang Nah, yang panjang long itu Dia tuh ada tulisannya slice di bawahnya Nah, kita sebelum membeli kenalpot Kita tuh harus memastikan kita tuh belinya yang original Jangan kita beli yang KW Nah, buat ngebedainya tuh gampang guys Kalau misalkan yang KW tuh biasanya Gak ada sih berkat atas ini Nah, terus dari bagian dalam sini juga Nah, dari si bagian golong ini Kita bisa lihat, kalau yang untuk yang KW itu Dia tuh gak serapi yang original Dan biasanya di sini tuh ada list Bekas si tembakan Si sambungan-sambungan Dari si ininya guys Oke, jadi itu kelihatan sih sebenarnya Kalau misalkan kita beli yang KW dan yang original Dan dari si emboss logonya juga Kelihatan banget, kalau misalkan yang KW itu Bukan gak rapi seperti yang original Nah, ini kita lihat juga guys Si sambungan untuk si pernya itu ada di sebelah sini guys ya Bukan di sini, karena kan biasanya ada di sebelah sini guys Dan untuk harganya terpaut jauh guys Yang originalnya harganya 1,4 juta sampai 1,6 juta Nah, itu digantung toko yang kita beli Dan kalau untuk yang KWnya itu sekitar 300 ribuan Nah, itu kan harganya berpaut jauh guys ya Dan perbedaannya untuk yang original dan yang KW itu dipastikan dari performanya guys Karena kalau yang original ini udah didesain dari pabrik Itu dari original dari Jepang Dia itu untuk performa kita udah dicek Jadi udah pasti maksimal Kalau misalkan yang KW itu Ya, dia tampilan aja mirip Tapi kalau misalkan untuk performa itu gak bisa guys ya Namanya ada harga, ada kualitas Kalau menurut gue, sangat pribadi Lebih baik kalian beli yang original Lebih baik kita beda sekitar 1 juta Kita tabung dulu uangnya, kita simpen dulu uangnya Kalau udah baru kita beli Daripada kita beli, tapi hasilnya kecewa Nah, untuk melaput Daytona ini ada 2 tipe Yang GP taper dan juga yang Slash Nah, kalau yang Slash itu yang Long Yang panjangnya segini Dan yang gue beli ini adalah yang GP taper Yang Short Nah, kenapa gue beli yang Short? Itu perbedaannya kalau yang Long itu Dia tuh lebih ngebass aja Sedikit, tapi gak begitu jauh guys Nah, tapi yang Short ini kan Kalau kepenampilan itu jauh lebih maksimal Gak sih, lebih keren, lebih segalanya lah Daripada yang Long Tapi itu tergabung balik-balik ke selera kalian Kalau misalkan kalian mau yang Slash Itu ya terserah Tapi untuk secara performa ini Lebih baik daripada yang Slash Jadi gue memilih yang Short Nah, sebelum kita ganti kenalpot Kita tuh harus tahu bahan yang dipakainya tuh Seperti apa Dan juga kenalpot yang kita ganti ini Memberikan performa yang maksimal Untuk motor kita Tapi sebelum video ini mulai Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu Karena ada yang kalian subscribe Dan udah dukung channel ini Dan jangan lupa juga kalian aktifin Nomor loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa juga kalian siap teman-teman kalian ya guys Supaya video ini bisa bermanfaat Nah, untuk bahan yang dipakai ini Jadi full stainless Mulai dari si lensernya Dan juga kita dapet si ini ya guys Nah, si ini juga full stainless Nah, disini Dan kita juga dapet untuk si sensor CO2-nya guys Disini guys Nah, disini udah lengkap banget Jadi buat kalian juga Yang nanya Kan untuk originalnya itu Si bayan ini kan udah dilengkapi dengan sensor CO2 Nah, kalau kita ganti channel pot racing Tetap ada guys Disini ya Udah disediakan Jadi kita tinggal colokin aja kesini Oke Nah, ini untuk Kita tuh dapet kelengkapannya ya guys ya Satu buat si laser Satu buat pipa Dan juga Kita Dapet ini guys Nah, sesuai dengan Pakatuan pengundang-undangan di Indonesia Bahwa channel pot racing itu kan Gak boleh lebih dari 80 disibal Nah, jadi kita udah disiapkan Ini guys Nah, ini adalah debit killer Yang kita tuh Ini cara pemasain gampang banget guys Ini kita tinggal masukin aja kesini guys Ini kan udah ada si lubangnya guys ya Ini untuk si bautnya Dan ini tinggal kita masukin aja kesini Nah, kita tinggal masukin Oke Setelah kita masukin kesini Lalu kita baut Gak sih ya Nah Dan Si Si tampilannya akan seperti ini guys Oke Nah Ini gampang banget caranya Kalau misalkan kita mau berpergian Kalau misalkan kita lawat polisi Kita tinggal pasang debit killer ini guys Dan ini caranya Kita tinggal tarik aja guys Ini mudah banget Ini bisa kita taruh di tas Bisa kita taruh di saku Dimanapun ya guys ya Ini kita bawa kemana-mana Oke Dan jangan lupa juga di baut ya guys ya Di bawahnya juga kita udah kasih bautnya Kita tinggal baut disini Kalau misalkan gak di baut Ya hilang nanti guys Ini ya guys ya Oke Balik lagi ke pembahasan Mengenai bahannya guys Nah Ini bahannya tuh stainless ya guys ya Ini full stainless Dan ini bahannya kokoh banget Kuat banget Dan Yang bagian ujung sini Ini adalah plastik ya guys ya Tapi plastik tuh Bagus banget Plastik tahan panas guys Jadi Gak mungkin si Ngeleleh ya guys ya Si bagian ujung yang sini Si bagian plastiknya Jadi ini udah Dijamin aman banget Dan untuk si bagian Si bracketnya juga Ini udah kuat banget guys Oke Ini bahannya CNC Bukan plastik biasa ya guys ya Oke Nah ini kuat banget Nah Ini bahannya kuat banget guys ya Oke Nah kita harus tau ya guys ya Kalau misalkan Dari bahannya ini udah bagus Dan Dia juga Memberikan performa Yang sangat baik Untuk motor kita Jadi kalau misalkan Kita ganti knapot Gak hanya penampilannya aja Tapi kita juga Harus tau Si knapot ini Bisa memberikan performa Yang baik untuk motor kita Nah yang paling banyak Ditanyakan adalah Bang suaranya kayak gimana Nah ini untuk yang Daytona ini Karakteristiknya ini tuh Ngebass guys Ngebass dan adem di telinga Baik kita sebagai ridernya Maupun orang yang mendengar kita Ya dari luar Ini suaranya enak banget Adem banget Dan Sebelumnya ini Gue udah pernah pake Dari pro liner guys Nah pasti banyak juga kan Di antara kalian yang milih Antara Daytona ini Atau pro liner Nah gue udah pake ya guys ya Yang pro liner itu Dan menurut gue Ini pendapat pribadi gue Itu suaranya tuh bacot banget guys Dan kalo misalkan kalian Rumahnya itu tidak lenggang Lebih baik gue rekomendasikan Untuk kalian Nggak memakai pro liner Karena itu suaranya tuh Bener-bener Gandengnya tuh pake banget guys Jadi ya Tapi balik-balik ke kalian Kalo misalkan kalian Emang suka sama knapotnya Ya nggak jadi masalah guys Dan untuk performanya pun Ya tetep enak Cuman Untuk suaranya sih Gue kemarin udah sempet jual Itu kurang enak guys Karena yang pro liner itu Bener-bener Baik Jangankan orang yang ngedengar Gue pun yang riding sendirian pun Bener-bener kenceng banget guys Dan itu kalo misalkan Si DBK yang dipake Tetep aja Kencengnya tuh kenceng banget guys Jadi Menurut gue tuh Gue kenapa ganti yang ini Karena gue nyari karakteristik Si suaranya tuh Yang lebih ngebas Dan lebih enak aja Lebih adem di telinga Dan Untuk harganya pun ya Dua kalinya Yaitu pro liner kan Sekitar 700-900 ribuan Sedangkan ini harganya Di 1,5 jutaan Ya untuk harganya Dua kali lipat Yang pastinya Untuk kualitas juga Pasti jauh lebih bagus Dan buat kalian juga Yang mau ganti knapot guys Nah jangan asal ganti knapot Pastikan Kita tuh Nggak hanya ngeliat tampilannya aja Tapi kita tuh Harus tau Dan tuh knapot ini tuh Bisa memberikan Performen baik Ke mesin kita Jadi kita Berkendara itu secara maksimal ya guys Oke dan Untuk kalian yang nanya Ini link pembelinya dimana Bakal gue taruh di Kolom deskripsi ya guys ya Langsung kalian cek aja Oke guys Dan setelah kita akan pasang langsung ya guys ya Si knapot Daytona ini Oke yuk langsung kita pasang Oke guys Dan ini udah terpasang Di CBR150 guys Knapot Daytona GPT per ini Nah seperti ini penampakannya guys Oke Ini looksnya kece banget Dan ini gue ngambil yang short ya Kalau misalkan kalian mau ngambil yang panjang Itu nanti akan sepanjang ini guys Kalau menurut gue ya Lebih Kalau misalkan kita ngambil yang short ini Kesannya tuh lebih racing look Jadi untuk model sport itu lebih Kece aja Lebih garang aja guys Karena si ini tuh Posisi ujungnya tuh udah Setara dengan si step belakang guys Jadi ini udah kece banget Dan ini untuk si pipanya Seperti ini tampilannya Dan untuk kita Powernya seperti apa Dan untuk suaranya seperti apa Langsung kita cek aja ke jalan guys Oke guys kita udah di jalan Dan ini kita akan test ya Ini posisinya open DB killer ya Kita ini gak pake DB killer sama sekali Nah suara starternya seperti ini Dan kita akan langsung test Maju ya guys ya Nah Ini kita test Ini suaranya empuk banget guys Jadi ini bulat banget Suaranya Bassnya itu dapet banget Beda Kemarin ya Kemarin gue tuh sempet pake yang Proliner itu Karakteristiknya beda Kalau yang Proliner itu Kerasnya tuh Lebih ke Keras ya guys Dibanding Ngebassnya ya Kalau ini lebih Bassnya tuh bulat Dapet banget gitu Nah ini Kita belum setting sama sekali guys Jadi Langsung Plug NP ya Kita langsung Pasang Dan kita gak usah setting apa-apa guys Ini udah enak banget Tenaganya ini Langsung dapet banget guys Nanti kita coba Cari jalan Yang lebih Kosong ya guys Untuk Kita Gas itu Responsifnya tuh Langsung guys Nah No delay sama sekali Gila ini Sedap banget guys Gila bikin ketagihan Kalian ada saran Atau masukan Langsung kalian komen di bawah guys Karena komen kalian tuh Sangat bermanfaat guys Ini Wah Gila Mantap guys Oke di depan kita Akan coba guys Kita akan memakai si Dewek killernya guys Kita akan Ini guys Cari jalanan kosong Untuk kita Coba si Dewek killernya Gila Gila Mantap Mantap Sini kita Sini kita Untuk Kita ini Riding Baik itu Dalam kota Apalagi Kalau kita Luar kotaan Untuk pakai Turing Ini Mantap banget guys Nah yang kita butuhin Cuman Kunci L Dan ini aja guys Baut Dan si Ininya guys Nah pastiin si Bautnya tuh Pakai yang Kunci L Kalau misalkan Pakai yang Obeng itu Nanti akan Kesulitan guys Tadi sih Ada si ringnya Cuman Gak tau kemana guys Oke gak apa-apa lah Kita langsung coba aja Nah ini kan Cara memasangnya guys Ini kan ada si Atasnya Nah ini kelihatan ya Di bagian atasnya Ada buletan Yang kita samain Lalu kita Nah ini Ini kita masukin Setelah itu kita Pasang si Ininya guys Kita sesuaikan ya guys Oke ini karena Posisinya masih panas Nah ini kita Masukin pelan-pelan Pastikan posisinya ini Logus guys Nah Oke Nah ini kalau misalkan Udah kelihatan guys Ini udah Kelihatan logus guys Oke ini kita masukin aja Si bautnya Pakai tangan dulu aja Gak usah pake Kunci L Biar Gak kelamaan Nah ini kita puter terus Kita pake kunci L ini Buat kencanginnya guys Kalian kalau kemana-mana Wajib bawa sih DB killer ini guys Supaya kalau misalkan Ada polisi Kita bisa pake ini Jadi Tetap aman guys Gak bakal ditilang Nah ini kan Kalau misalkan udah mentok nih Kita puter ya Udah mentok Ini tinggal kita kencangin aja Pake kunci L Ini simpel banget Kalau misalkan kalian yang pake Obeng kayak gitu Pake baut yang plus itu Bakal susah guys Nanti buat kencangin kayak gininya tuh Agak repot ya Jadi sih gue saranin Gue pake ini Dari dulu sih Selalu gue pake Kunci L kayak gini guys Jadi Kalau misalkan Bawahnya dikasih yang baut Seperti itu ya Beli aja Ini cuma seribuan kok guys Gak mahal Nah ini kalau misalkan Pasti ini udah kencang ya guys ya Supaya ini gak hilang di jalan Soalnya ini kalau misalkan hilang tuh Gue gak tau sih Ada yang jual gak sih Dwekiler ini Nah Oke Ini udah kencang Posisinya Dan ini kita masukin dulu ya guys ya Ini kita harus Bawa kunci L ini Ke mana-mana guys Ini kalau misalkan udah Kita test ya guys ya Kita nyalakan Nah seperti ini guys Jadi Karakternya itu Soft ya Dia tuh softnya Tapi gue sih kurang suka ya Karena dia tuh kayak Ngebakam gitu Dan kalau misalkan digas Seperti ini guys Jadi itu dia Posisi Apa ya Karakternya tuh Mendem banget gitu Nah cuman kita Langsung aja Tes di jalan guys Oke Kita tes Tenaganya Seperti apa Tarikannya Dan juga Suaranya saat kita Berada di jalan guys Kalau dari dulu sih Gue kan sebelumnya juga Sebelum ini kan ada si Blacky ya Kalau misalkan kalian tau Itu si FU FU 150 Itu gue Pakai Dwekilernya itu Tenaganya tuh gak adaan guys Jadi tenaganya tuh Mendem banget Tapi ini kita gak tau ya Kalau kita pakai Daitona ini Tenaganya seperti apa Wow Ini suaranya tuh Bener-bener Adem banget guys Ini Mendem banget Jadi kayak Kayak gak pake Bukan kayak Napot original juga ya Cuman Jauh lebih mending lah Dibanding kita pake Yang Tadi guys Kita open Si Dwekilernya ya Nah ini kalau misalkan Digas juga Tetep masih Pelan ya guysnya Jadi ini Dia tuh posisinya Di bawah 80 decibel Jadi kalau misalkan Ketilang polisi pun Tetep aman Memakai Dwekiler Ini posisi suaranya Kalau kita Berkendara guys Ini Kalau menurut gue sih Gak beda jauh sama Napot original ya Malah ini Kalau menurut gue Karakternya tuh jelek banget guys Ya tapi Itu balik lagi Selera sih guys Kalau misalkan Menurut kalian Ini bagus Langsung kalian Komainnya di bawah guys ya Tapi menurut gue sih Ini enggak guys Dan dari tenaga tuh Menurut gue jauh guys Sama yang tadi nah Ini tuh kalau kita Betot seperti ini Dia tuh Tenaganya tuh Enggak langsung Kalau tadi kan Langsung spontan tuh Narik banget semua Tapi ini tuh enggak guys Jadi kurang Apa ya Kurang responsif gitu Kalau misalkan kita Memakai si Dwekiler ini Jadi si tenaganya tuh Kurang ngisi guys Dan emang sih Kebanyakan Kalau misalkan Orang yang memakai Kenapa tracing sih Pasti jarang yang Pakai si Dwekilernya guys Kebanyakan kan Kita pasti Si Dwekilernya dilepas Kalau misalkan Kalian nanya Pendapat gue Gue sih Enggak lokal Pakai Dwekiler ini guys Karena Satu Suaranya jelek Kedua Untuk tenaganya ini Mendem banget guys Kita coba D6 nya guys ya 113 Nah ini tuh Naiknya tuh lama banget guys Beda ya sama yang tadi Yang si Kalau misalkan kita open Si Dwekilernya Dia tuh begitu Di besot tuh Langsung naik Naik si RPM itu Cepet banget guys Ini Kalau ini tuh Nah Naiknya tuh masih Diurut seperti itu guys Jadi sih Menurut gue ini Kurang ya Cepet Cuman asli sih Ini menurut gue Kalau kita pakai Dwekiler ini Suaranya adem banget guys Jadi Kayak pakai kenal port apa ya Mungkin kalau misalkan di Matic tuh ada dulu Namanya Sukigi guys Yang sempet viral itu ya Sempet hits Berapa tahun lalu Nah mungkin mirip-mirip sama itu guys Suaranya Jadi Dia tuh karakternya tuh Mendem tapi Ya Gak enak lah guys Menurut gue ya Kurang Kurang Wah gimana gitu Untuk karakter suaranya Nah Ini Kurang sih guys ya Bener-bener Gak Gak rekomendasi sih Kalau misalkan Untuk kita pakai Kenal port racing Dan di Dwekiler Ini sebenarnya Bukan cuma di Kenal port ininya guys Dari dulu juga Gue ada Si Blackie itu Gue pakai-pakai Kenal port racing Semuanya Kalau misalkan pakai Dwekiler itu Pasti si tenaganya tuh Nahan guys Jadi itu Enggak sempurna Terus Dari karakternya Juga jelek Ya suaranya kan Jadi kagok gitu guys Jadi Jadi Kelas enggak Tapi Pelan juga enggak Gitu guys Jadi Nanggung gitu Si suaranya tuh Jadi sih Menurut gue sih Kalau misalkan Kalian mau Ganti kenapa Racing Jangan tanggung-tanggung Mending dibuka aja Si Dwekilernya Mending Dwekilernya Dibawa aja Kalau misalkan ada posisi Bagus dipakai guys Kalau misalkan Kalian nanya Enak enggak Menurut gue Ya Enak sih Enak Beda sih Kalau misalkan Sama yang original guys Kalau misalkan original itu Mendem banget Si suaranya Jadi Pertama Suaranya tuh Enggak ada Kedua Yang pastinya Tarikan tuh Enggak ada ya Ya jelas lah Karena kan Kalau misalkan Full system itu Pasti tenaganya tuh Keluar semua Kalau misalkan original Kan enggak Secara pipa pun Kecil guys Cuman ini Menurut gue Oke banget guys Kalau misalkan Kalian mau pakai Atau enggak Dwekilernya Itu gimana kalian Tapi kalau misalkan Kalian aja sama gue Kesimpulannya Menurut gue Lebih enak Enggak pakai jauh Lebih enak guys Itu tenaga keluar Terus dari suara Suara juga Basenya itu Dapet banget guys Itu oke banget Oke guys Schedule videonya Semoga videonya bermanfaat Buat kalian semua Dan kalau kalian ada penanya Langsung kalian komen di bawah Dan kalau kalian ada saran Atau masukan Atau apapun Itu langsung kalian komen di bawah Dan kalau kalian pengen Video apa Pengen dibikinin video apa Langsung kalian komen di bawah Karena Kalian bisa langsung cek Di playlist gue Gue udah bikinin tutorial Mengenai Belajar motor Belajar mobil Dan juga tips and trick Mengenai perawatan motor Dan mobil Oke kalian Yang baru nunggu channel ini Jangan lupa Mampir untuk lihat-lihat Video tutorial gue lainnya Di channel ini Gue bahas lengkap banget Mengenai Perawatan motor Dan mobil Oke Dan jangan lupa juga Buat kalian yang belum like Dan subscribe Kalian subscribe dulu Karena dan kalian subscribe Kalau udah dukung channel ini Dan jangan lupa juga Kalian aktifin nobol lonceng Supaya kalian gak ketinggal Video-video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa juga Kalian siapkan temen-temen kalian Supaya video ini bisa bermanfaat Buat kita semua Oke See you in video Bye bye